Halo semuanya kembali lagi di Rain Studio Channel. Di video kali ini kita bakalan bahas beberapa album soundtrack film Indonesia yang pernah populer di kalangan pendengar musik. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta berikan super thanks kepada kami biar kami makin semangat membuat video seputar musik. Langsung saja! Di sini tuh sudah jadi budaya, cara mereka beresimasi memang seperti itu. Dan Casella 20 miliar karena lagu Cinderella. Album Alexandria merupakan album ketiga dari band Peter Pan. Dirilis pada 18 September 2005 oleh Musica Studio. Album ini juga menjadi soundtrack untuk film dengan judul yang sama, yang diproduksi oleh Rek Sinema. Di album ini, Peter Pan bereksperimen dengan berbagai nuansa musik, terinspirasi oleh band-band internasional seperti C-SPANGE Non The Richer, Coldplay, dan Oasis. Dan lahirlah 10 lagu di album ini, dengan 5 lagu baru dan 5 lagu yang diambil dari album sebelumnya. Lagu dengan judul Tak Bisakah Menjadi Hits diikuti oleh lagu menunggu pagi yang memiliki dua versi, yaitu versi puisi dan percakapan antara Bagas dan Alex, serta versi lirik penuh yang dirilis pada album Sebuah Nama, Sebuah Cerita. Di album ini, Peter Pan banyak melakukan eksperimen, termasuk dalam penulisan lirik dan aransemen musik. Mereka mencoba menciptakan nuansa yang berbeda dari album-album sebelumnya, yang terlihat dari variasi genre dan gaya musik yang diusung. Dan alhasil album Alexandria berhasil terjual sebanyak 1 juta kopi, menjadikannya salah satu album terlaris di Indonesia pada saat itu. Lagu-lagu dari album ini juga sering dijadikan soundtrack untuk sinetron, seperti Tak Bisakah untuk Ganteng-Ganteng Serigala Returns dan Di Belakangku untuk Sinetron Sepatu Kaca. Bisa dibilang, album ini menjadi salah satu pengalaman penting dalam perjalanan karir Peter Pan. Album ini tidak hanya menampilkan kemampuan musikalitas mereka yang berkembang, tetapi juga menandai perubahan signifikan dalam formasi band, dengan penjualan yang luar biasa dan lagu-lagu yang tetap populer. Hingga kini, Alexandria adalah salah satu karya terbaik Peter Pan yang patut dikenang. Hingga kini, Alexandria adalah salah satu karya terbaik Peter Pan yang patut dikenang. Cinema Story adalah album studio ketujuh dari Ada Band, dirilis pada tahun 2007. Album ini memiliki 12 lagu yang menggabungkan berbagai tema dan emosi, mencerminkan perjalanan musikal dan lirik yang mendalam dari band ini. Album ini juga menjadi soundtrack film yang rilis pada tahun 2007 yang berjudul Selamanya, yang dibintangi oleh Julie Estelle dan Dimas Seto. Album ini mengusung tema cinta, kehidupan, dan perjuangan pribadi. Lagu-lagu seperti Nyawa Hidupku dan Akal Sehat menonjol dengan lirik yang emosional dan mendalam, menggambarkan perasaan cinta yang kuat dan konflik batin, serta membawa pendengar ke dalam perjalanan introspektif tentang pelarian dari masalah dan pencarian kebebasan. Musik dalam Cinema Story menunjukkan kematangan Ada Band dalam menggabungkan elemen pop-rock dengan sentuhan orkestra. Aransemen musik yang kaya dan penggunaan instrumen seperti gitar akustik, piano, dan string sektion memberikan nuansa sinematik yang sesuai dengan judul album. Produksi album ini dilakukan dengan sangat baik, memastikan setiap lagu terdengar jernih dan penuh emosi. Album ini pun diterima dengan baik oleh penggemar dan kritikus musik. Album ini memperkuat posisi Ada Band sebagai salah satu band pop-rock terkemuka di Indonesia. Lagu-lagu dari album ini sering diputar di radio dan menjadi hits di berbagai tangga lagu. Pengaruh album ini terlihat dalam cara Ada Band terus bereksperimen dengan sound mereka di album-album berikutnya. Album ini pun menunjukkan kedewasaan musikal dan lirik dari Ada Band. Dengan tema yang kuat, aransemen musik yang kaya, dan produksi yang solid, album ini menjadi salah satu karya terbaik mereka. Bagi penggemar musik Indonesia, Cinema Story adalah album yang wajib didengarkan untuk memahami evolusi dan kontribusi Ada Band dalam industri musik. Berbeda dengan list sebelumnya, lagu yang menjadi soundtrack film yang rilis di tahun 2005 ini tergabung dari beberapa lagu dan beberapa musisi. Seperti lagu Saat Kau Pergi yang dinyanyikan Bunga Citra Lestari, Aku Kecewa Oleh Voh, ada juga Tre, Jerox dan tentunya lagu fenomenal dari mantan vokalis Dewa 19 yaitu Dealova yang menjadi salah satu faktor populernya film ini. Dalam tidimu, oh karena hati terlalu tinggi, kau seperti nyanyian dalam, hanya dirimu yang bisa selalu ada. 30 Hari Mencari Cinta ialah album soundtrack dari Shella on 7 yang dirilis pada tahun 2003. Album ini juga sebagai soundtrack untuk film dengan judul yang sama, yang dibintangi oleh Nirina Zubir, Maria Agnes, dan Dina Olivia. 30 Hari Mencari Cinta merupakan proyek yang unik bagi Shella on 7 karena album ini tidak hanya berfungsi sebagai album studio, tetapi juga sebagai soundtrack film. Album ini dirilis di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia dan menampilkan beberapa lagu baru serta versi baru dari lagu-lagu lama mereka. Album ini mengusung tema cinta, persahabatan, dan pencarian jati diri. Lagu-lagu seperti Melompat Lebih Tinggi dan Berhenti Berharap menjadi hits besar dan sering diputar di berbagai media. Melompat Lebih Tinggi adalah lagu yang penuh semangat dan optimisme. Sementara Berhenti Berharap memiliki lirik yang lebih melankolis dan introspektif, menggambarkan perasaan patah hati dan harapan yang pupus. Musik dalam album ini menunjukkan kemampuan Shella on 7 dalam menciptakan lagu-lagu yang caci dan mudah diingat. Aransemen musik yang dinamis dan penggunaan instrumen yang beragam memberikan warna tersendiri pada setiap lagu. Produksi album ini dilakukan dengan sangat baik, memastikan setiap lagu terdengar jernih dan penuh emosi. Sehingga album ini diterima dengan sangat baik oleh penggemar hingga kini. Lagu-lagu dari album ini menjadi hits besar dan sering diputar di radio serta menjadi soundtrack yang ikonik untuk film tersebut. Dan Bisa Jadi adalah album yang menunjukkan kemampuan Shella on 7 dalam menciptakan lagu-lagu yang tidak hanya caci tetapi juga memiliki kedalaman lirik dengan tema yang kuat, aransemen musik yang dinamis, dan produksi yang solid. Bagi penggemar musik Indonesia, 30 hari mencari cinta adalah album yang wajib didengarkan untuk memahami evolusi dan kontribusi Shella on 7 dalam industri musik. Film ini rilis pada tahun 2008. Selain alur cerita film ini yang menarik ternyata soundtrack lagu-lagunya pun ternyata sangat luar biasa membekas di hati dan telinga pendengar. Sebut saja soundtrack utamanya yang berjudul Sama yang dinyanyikan oleh Rosa yang menjadi ikon dari film tersebut. Dengan lirik yang menyentuh dan melodi yang indah, lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dan pengorbanan. Rosa sendiri berhasil menyampaikan emosi yang kuat melalui vokalnya yang khas, membuat lagu ini sangat berkesan bagi penonton. Ada juga lagu tercipta untukku yang dimana grup band ungu yang berduet dengan Rosa. Kolaborasi antara band ungu dan Rosa menghasilkan lagu yang sangat populer ini. Melodi yang caci dan lirik yang romantis. Menjadikannya salah satu lagu favorit dari soundtrack film ini. Serta ada dua lagu lagi yang dinyanyikan oleh Rosa dan lagu dengan judul Jalan Cinta yang dinyanyikan oleh Serina Munaf. Derai air mata di setiap cinta yang semuanya. Ayat-ayat cinta untukku. Raguan yang telah meliputi cintakan. Hati menjadinya cinta untukku. Album soundtrack film ini dirilis pada tahun 2019, setahun setelah filmnya rilis. Album ini rilis dan dijual secara independen di seluruh gerai KFC di Indonesia. Album ini menampilkan enam lagu yang diambil dari Fordilan untuk film tersebut dan ditambah dengan delapan lagu baru. Pengisi lagu baru di album ini sebut saja Rahmania Astrini, Hanindia, Danila serta aktor pemeran Milya Vanessa Presila yang membawakan lagu dengan judul berpisah. Album ini menerima nominasi dalam kategori album terbaik-terbaik dan album pop terbaik. Serta lagu dengan judul berpisah menerima penghargaan dalam kategori karya produksi original soundtrack terbaik pada ajang AMI Awards tahun 2019. Saatnya kita harus berpisah sayang, kita bahagia, semoga lekas kembali, berpisah sayang. Album soundtrack film Coklat Strawberry dirilis pada tahun 2007 untuk mengiringi film dengan judul yang sama. Album ini merupakan kompilasi dari berbagai musisi Indonesia terkenal dan pendatang baru yang memberikan warna musik yang beragam dan menarik. Album ini berisi 10 lagu yang dinyanyikan oleh Sebut saja grup band ungu dengan lagu Disini Untukmu dan Sahabatku memberikan sentuhan emosional yang mendalam. Cocok dengan tema persahabatan dan cinta dalam film. Naf dengan seharusnya kita dan ketika semuanya harus berakhir menambahkan nuansa nostalgia dan refleksi. Syahrini dan Leto juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan lagu-lagu yang menyentuh hati. Serta Niji dan Lobo menambahkan variasi dengan gaya musik mereka yang unik dan energi. Kala itu, grup band ungu merasa tertantang dalam pembuatan soundtrack ini. Meskipun mereka sudah berpengalaman dalam menggarap album soundtrack sebelumnya, hal ini menunjukkan dedikasi mereka untuk memberikan yang terbaik dalam setiap proyek musik yang mereka kerjakan. Album soundtrack coklat stroberi berhasil menciptakan suasana yang mendalam dan mendukung cerita film dengan baik. Kombinasi artis-artis terkenal dan pendatang baru memberikan variasi yang menyegarkan, membuat album ini layak untuk didengarkan baik oleh penggemar film maupun musik Indonesia. Itulah tadi beberapa album soundtrack film Indonesia yang pernah populer di kalangan pendengar musik. Terus support kami dengan menekan like, komen, dan subscribe serta berikan super thanks kepada kami, biar kami makin semangat membuat video seputar musik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.